Ungkap pasal yang ringankan pelaku carok, pengacara Firdaus Oiwobo siap bebaskan Hasan Tanjung dan Wardi di bangkalan. Salah satu pengacara yang sering warawiri di media, yakni Firdaus Oiwobo siap memberikan bantuan hukum untuk pelaku carok bangkalan. Sosok Firdaus Oiwobo membuat unggahan terkait keinginan dirinya ingin membebaskan Hasan Tanjung dan adiknya Wardi. Pengacara kondang ini pun memiliki alasan, sehingga Hasan Tanjung dan sang adik bisa lepas dari jeratan hukum. Menurut Firdaus Oiwobo bahwa ada pasal yang bisa meringkankan bahkan bisa membebesakan pelaku carok di desa bumi anyar, bangkalan. Seperti diketahui, Hasan dan adiknya dibekuk polisi usai terlibat duel carok maut, yang menghilangkan nyawa empat orang sekaligus. Dalam rilis kepolisian Polres Bangkalan bahwa kedua tersangka dikenai dua pasal hukum. Pasal 340 dan pasal 338, mencakup pembunuhan berencana. Di mana ancaman hukuman bagi kedua pelaku carok tersebut dianggap tak main-main, yakni hukuman penjara seumur hidup. Dilansir kilat.com dari akun TikTok at derce Firdaus Owoobo Shmovii, Firdaus membuat unggahan usai pelaku carok bangkalan ditangkap. Ayo kita gaungkan pembenasan Mat Hasan dan adiknya bersama saya Dr. C. Muhammad Firdaus Owoobo Shmhcflscla lecacmk, yang mau ikut tunjuk tangan, tulis Firdaus Owoobo di akun TikTok pribadinya. Dalam video tersebut, ia mengajak netizen untuk ikut dalam gerakannya, membebaskan kedua pelaku Yo yang mau ikut gerakan saya bebaskan Matt Hassan dan Matt Werdy dari tahanan polisi siapa? Tunjuk tangan, tunjuk tangan, ujarnya Dia tak sembarang bicara, soal ingin membebaskan kakak beradik itu Karena ada pasal tertentu bisa menyelamatkan mereka Acuannya kemana? Acuannya ke pasal 49 KUHP karena setiap orang yang membunuh secara terpaksa tidak bisa dipidana Contohnya penjaga ternak yang membunuh perampok, diserang atau dicilegon Itu dibebaskan oleh polisi dan kejaksaan Begitu juga Matt Hassan dan Matt Werdy, ini harus dibebaskan, makanya kalian tunjuk tangan Saya pelopornya, ujarnya Ia pun membuat atensi kepada Kapolri, untuk pelaku carok di desa Bumi Anyar pada tanggal 12 Januari tahun 2024 lalu ini Supaya dibebaskan Bapak Kapolri tolong bebaskan Matt Hassan dan Matt Werdy, agar mereka bisa menghirup udara bebas Karena ini telah menyalahi prosedur daripada proses hukum acara, ujarnya Ia kembali menegaskan, bahwa kedudukan pelaku carok ini sama kejadian seorang pengembala membunuh maling Hampir sama si pengembala menjaga ternak yang membunuh maling Pada saat ternaknya ingin dicuri, sama lo dengan menggunakan pasal itu, ujarnya Unggahan Firdaus Oiwobo di akun TikTok pribadinya ini, mendapat beragam tanggapan Banyak yang berharap hal itu bisa terrealisasi Kalau emang mau bantu datang aja ke Madura Bang kasian anaknya, tulis komentar seorang netizen Ayo netizen bantu Pak Firdaus untuk membebaskan Kak Hassan sama Kak Wardi Semangat Bang Firdaus, tulis komentar netizen berbeda Ini namanya pengacara, maju terus Bang Firdaus, saud netizen berbeda Ya Allah mulianya hatimu Pak, semoga Bapak diberi kesehatan panjang umur salam dari Madura Bangkalan, tulis netizen lain Terima kasih telah menonton